Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Fils Labstein Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan yang saya amat hormati Saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar Siapa nama, nama-nama yang besar Daripada kepimpinan Perikatan Nasional Yang boleh menjadi pembangkang Selepas kemenangan Menteri Besar Terengganu Dr. Sam, amat Samsuri Moktar Menang di Gemaman Tiba-tiba nama Dr. amat Samsuri Disebut-sebut menjadi Ketua Pembangkang Bukan itu saja Yang lebih hebatnya Disebut menjadi calon Perdana Menteri Perikatan Nasional Bahkan Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri Pun tidak menolak kemungkinan itu Nah, saudara-saudara Terdapat satu persoalan yang timbul Berkaitan jawatan Ketua Pembangkang Terdapat satu persoalan Adakah pas gilakan jawatan Ketua Pembangkang? Kenapa Hamzah Zainuddin Tak boleh teruskankah Menjadi Ketua Pembangkang Sehingga habis penggal Artikel ini Daripada Harapan Dele Pas gilakan jawatan Ketua Pembangkang Seorang pemimpin bersatu Coba meredakan seruan Pas mengambil alih Jawatan Ketua Pembangkang Parlimen dengan mendakwa Bahwa pas akan dituduh Gila jawatan Atau kacang lupakan kulit Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata Keputusan pelantikan jawatan Ketua Pembangkang Adalah dibawah bidang Kuasa Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Midi Yassin Saya tak mahu Ia dipergunakan musuh Untuk menuduh Pas gila jawatan Atau kacang lupakan kulit Sebab musuh Sentiasa coba Memburukkan pas Dengan mengatakannya Cepat lupa dan sebagainya Padahal kita semua tahu Pas bukan parti yang gelojo Katanya Lapor FMT Wan Saiful berkata Demikian Sebagai respon Kepada candangan Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Fadzil Agar Samsuri dilantik Sebagai Ketua Pembangkang Sekiranya Dan Presiden Pas Memenuhi kelayakan Sebagai calon PM Wan Saiful juga Senada Dengan pengarah pilihan Rep.N Datuk Seri Muhammad Sanusi Yang dilaporkan berkata Bahwa perkara tersebut Perlu dibincangkan Di peringkat Pimpinan Pusat Nah persoalan yang timbul Selepas saya Membaca artikel ini Kalau benar Pas gila Jawatan Pembangkang Jawatan Ketua Pembangkang Kenapa Nama Ahmad Samsuri Saja yang disebut Bagaimana pula Dengan nama Sanusi Bagaimana pula Dengan Nama Tuan Ibrahim Tetapi kita tahu Hamzahnya Zaiduddin Sebagai Setiausaha Agung Bersatu Dilantik menjadi Ketua Pembangkang Nah Kalau benar Pas yang akan Dilantik untuk Mengisi jawatan Hamzah Zaiduddin Sebagai Ketua Pembangkang Satu yang pasti Hamzah Zaiduddin Perlulah Meletakkan jawatan Sebagai Ketua Pembangkang Bagi memberi laluan Kepada Ketua Pembangkang Yang baru Daripada Pas Nah Kalau benar Pas memang Mahu Memegang Jawatan Ketua Pembangkang Saya Sebagai pemerintah politik Rasanya Mohd Sanusi Yang paling sesuai Untuk menjadi Ketua Pembangkang Ataupun Tuan Ibrahim Ataupun Takiyuddin Hasan Ataupun Rudri Awang sendiri Jadi Saudara-saudara Tonton Apa Yang kita tahu Hamzah Zaiduddin Masih memegang jawatan Sebagai Ketua Pembangkang Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info Yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan mendekat butang like Share Anda juga boleh subscribe Sebab subscribe itu Percuma Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan papan Yang Allah dihormati Ini satu lagi Keputusan Mahkamah Yang pasti Menggemparkan Menyidinya Sin Sebagai Presiden Bersatu Dan sebagai Pengurusi Perikatan Nasional Disebabkan Di dalam Keputusan Mahkamah ini Menyebut Nama Pemimpin Bersatu Nah Saudara-saudara Yang amat dihormati Siapapun Juga Pemimpin Ataupun Siapapun Juga Yang Menjalani Kes Mahkamah Sudah pasti Ada dua Pilihan Pertama Menang Dan kedua Kala Nah Sekiranya Pemimpin Bersatu Ini Kala Bukankah Akan berisiko Untuk Masuk penjara Ditangkap Susulan Daripada Perbicaraan Kes Hasutan Pemimpin Bersatu Bermula Pada 22 April 2024 Mahkamah Session Kuala Lumpur Menetapkan Lima Hari Bermula 22 April 2024 Bagi Perbicaraan Kes Adun Kijal Senator Datuk Razali Idris Yang Didakwa Menyebut Perkataan Menghasut Dengan Menyifatkan Keputusan Institusi Kewakiman Dikawal Oleh Kerajaan Razali Yang Berumur 57 Yang Juga Ketua Pendangan Bersatu Didakwa Menyebut Perkataan Menghasut Itu Pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Meraya Ataupun PRN Bagi Pilihan Kecil Kemaman Di Terengganu Dia Didakwa Menyebut Perkataan Menghasut Di Padang Astaka Cukai Kemaman Antara 9.30 Malam Hingga 11.30 Malam Pada 10 November Hakim N. Priscilla Hemamalini Mengetapkan 22 hingga 26 April Tahun depan Untuk Perbicaraan Ketika Sebutan Kes Terdahulu Peguam Syah Harahari Johari Mawi Yang Mewakili Razali Mengohon Mahkamah Mengohon Mahkamah Menutupkan Tarik Bicara Selepas Pihaknya Menerima Dokumen Berkaitan Kes Daripada Pendakwaan Timbalan Pendakwa Raya Nur Ilya Eliana Menusahkan Dokumen Berkenaan Telah Diserahkan Kepada Pihak Pembelaan Setelah Setelah Kalau benar Razali Idris Kalah Dengan Keputusan Mahkamah Ini Sudah Pasti Beliau Akan Digenakan Tindakan Undang Apa Komen Anda Sekian Saja Untuk Kali Ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Salam Sejahtera Malaysia Tuan Tuan Yang Saya Amat Hormati Semua Kembali Lagi Bersama Di Channel Ini Dengan Satu Lagi Isu Hangat Satu Lagi Info Yang Hangat Saudara Saudara Satu Perkongsian Yang Mengejutkan Dimana Disakan Salah Satu Menteri Salah Satu Menteri Yang Mengalami Satu Masalah Ataupun Mengalami Satu Berita Duka Cita Dan Ini Pasti Mengejutkan Kepimpinan Politik Malaysia Juga Rasanya Selepas Disakan Salah Satu Menteri Anak Kepada Menteri Disakan Sudah Meninggal Dunia Nah Tuan Tuan Dan Puan Yang Amat Di Hormati Ada Saja Pergolakan Politik Yang Berlaku Bahkan Walaupun Ada Yang Melihat Hari Ini Kerajaan Berpaduan Yang Sudah Stabil Yang Mendapat Sokongan Yang Cukup Bahkan Sokongan Yang Padu Yang Kita Boleh Kata Sehingga Pilihan Raya Umum Ke 16 Akan Bertahan Barulah Kerajaan Datuk Seri Amar Ibrahim Kerajaan Perpaduan Boleh Digulingkan Pada PRU 16 Itu Pun Kalau Pembangkang Menang Tapi Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Ini Pergolakan Politik Ini Pergolakan Yang Berlaku Ini Bukan Di Malaysia Tetapi Disakan Anak Menteri Disakan Meninggal Dunia Dan Ini Pasti Mengujudkan Kepimpinan Politik Malaysia Satu Artikel Daripada Harapan Deli Berkongsi Selepas Lebih 60 Hari Mengganas Anak Menteri Israel Mati Di Gaza Selepas Lebih 60 Hari Israel Mengganas Anak Menteri Kabinet Israel Dan Bekas Ketua Tentera Gadi Eizenkot Terbunuh Dalam Genosid Dilakukan Rejim Itu Di Gaza Berita Yang Menyedikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Dimaklumkan Pemimpin Parti Perpaduan Nasional Benny Gantz Eizenkot Dan Gantz Juga Bekas Ketua Tentera Menyertai Kerajaan Penjenaya Netanyahu Sejurus Selepas Serangan Hamas Pada 7 Oktober Yang Mendorong Pengeboman Bertalu-Talu Antara Paling Dahsyat Dalam Sejarah Modern Manusia Walaubagaimanapun Tentera Tidak Memberikan Buktiran Tepat Mengenai Kematian Gal Mer Einskot 25 Hanya Dimaklumkan Dia Terbunuh Dalam Pertempuran Di Utara Gaza Yang Dilabel Wilayah Itu Oleh Tentera Israel Sebagai Pusat Organisasi Keganasan Hamas Bersama-sama Dengan Seluruh Israel Saya Menghantar Sokongan Saya Kepada Gadi Dan Kepada Seluruh Kata Gans Dalam Satu Kenyataan Dalam Ucapan Ta'zia Netanyahu Berkata Dia Sedih Dengan Kejadian Itu Rancangan Israel Mengusir Rakyat Palestine Menyaksikan Pembunuhan Lebih Kejam Selepas Gencatan Senjata Apabila Sengaja Menyerang Kenderaan Pasukan Penyelamat Dan Ambulans Saudara-saudara Ini Pasti Satu Lagi Berita Yang Hangat Yang Mengujudkan Politik Malaysia Sekian Saja Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini